Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan sejumlah kendala dalam menyalurkan bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19, khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah Pegunungan Papua. Rumitnya sistem administrasi yang diberlakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia menjadi kendala bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam mendistribusikan bantuan ke masyarakat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sangat mendukung Pemerintah Provinsi Papua dalam membantu warga di bumi centrawasi menghadapi pandemi COVID-19 dengan mendistribusikan bantuan sosial. Sesuai hasil rapat bersama Pemprov Papua dan Badan Urusan Logistik Divisi Regional Papua dan Papua Barat, beras bagi provinsi paling timur Indonesia yang diberikan Kementerian Sosial Republik Indonesia sangat mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Namun dengan administrasi yang berbelit-belit, bantuan tersebut sulit didistribusikan ke pemerintah kabupaten kota di Papua. Admitrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang tidak flektibel pada saat situasi emergensi seperti ini. Kementerian Sosial harus mengerti instruksi Presiden itu apa maksudnya? Berasnya banyak. Kemarin kami rapat dengan buloh. Beras stok untuk provinsi Papua masih banyak untuk 3 bulan. Tapi di udang, buloh. Tapi tidak bisa sampai ke masyarakat, ke bupati, dan wali kota. Karena prosedur yang dibikin oleh Kementerian Sosial menghambat. Nah ini prosedur ini kita ikutin, nanti masyarakat mati dulu baru turun berasnya buat apa. Jadi Presiden Mati harus bantu dengan sepenuh hati itu bukan hanya di bidang barang, tapi memperlandatkan administrasi. Selain mengeluhkan rumitnya sistem administrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam mendistribusikan bantuan sosial bagi rakyat Papua, Clementinal juga menyoroti sikap Kementerian Keuangan yang hingga bulan Juni ini belum mentransfer dana otonomi khusus. Seandainya Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mentransfer dana OTSUS, seluruh pemerintah daerah tingkat 1 kabupaten kota dapat membantu warganya menghadapi pandemi COVID-19 tanpa harus diperhadapkan dengan sistem administrasi yang rumit. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.